Oke, gue ulang lagi. Tadi itu seringannya tiba-tiba mati. Oke, sekarang jelas ya. Jadi, sumksinya apa, teman-teman? Sanksinya itu adalah, kalau pembetulan, misalnya sebelumnya dia kurang bayarnya 100 juta. Terus misalnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, itu dia merasa bahwa harusnya, ini ya, sanksinya itu, harusnya kurang bayarnya itu lebih dari 100 juta. Misalnya, kita harusnya kurang bayarnya 150 juta. Nah, sanksinya itu apa? Sanksinya adalah, sesuai suku bunga acuan, plus 5 persen, dibagi 2, nah ini per bulan. Jadi, itu kalau pembetulan SPT. Nah, pembetulan itu kan ada di pasal 8 ad 1. Nah, pembetulan ini sebenarnya punya teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu apa? Dia ada namanya pengungkapan ketidakbenaran. Pengisian SPT. Nah, ini syaratnya apa? Jadi, kalau tadi kan gue bilang, kalau pembetulan itu kan harus sebelum pemeriksaan. Nah, ternyata setelah dia melakukan pemeriksaan, itu masih bisa lo melakukan sejenis pembetulan, tapi namanya adalah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Itu dia syaratnya adalah setelah pemeriksaan. Dia melakukan setelah pemeriksaan, tapi sebelum SPHP. Nah, sanksinya apa? Sanksinya adalah suku bunga acuan, plus 10 persen, dibagi 12. Kemudian, ternyata setelah dia SPHP, setelah pemeriksaan SKP pun, atau misalnya, ini misalnya bidik cerita, ternyata dia ditindak dengan tindak-bendana perpajakan, periksaan buku per misalnya, ternyata wajib pajak itu masih boleh lo melakukan sejenis pembetulan juga. Ya, sejenis pembetulan. Tapi namanya adalah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Mungkin ini teman-teman ini ya, familiar ya dengan istilah ini. Ini di masa 8 ayat 3. Syaratnya itu dia, berarti dia setelah dilakukan pemeriksaan di permulaan, pemeriksaan per, tapi sebelum sidik, sebelum dilakukan penyidikan. Nah, ini sanksinya adalah denda ya. 100%. Nah, ternyata setelah dilakukan penyidikan pun, itu masih ada tuh. Namanya pasal 44B. Pasal 44B itu penghentian penyidikan. Ini dia syaratnya sudah disidik, tapi sebelum pelimpahan kasus ke kejaksaan. Ini sangsinya gimana? Ini sangsinya beda-beda. Kalau dia terkait dengan tindak pidana pasal 38, teman-teman tahu ya pasal 38 itu terkait dengan calvan, itu sangsinya adalah satu kali pajak yang kurang harus tidak dibayar. kalau terkait dengan pasal 39, baik-baik 1 huruf A, B, C, D, E, F, sanksinya adalah tiga kali. Ya, pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kalau terkait dengan pasal 39A, 39A teman-teman tahu pasti ya, faktor BTS, sanksinya adalah empat kali pajak yang tidak atau kurang dibayar. bahkan menurut, ini kan menurut KUP ya, ini masih diatur menurut KUP ini, kalau ini sang-sanksinya. Kalau menurut undang-undang HPP, ya bahkan setelah dilimpahkan ke pengadilan pun, itu masih bisa loh, wajib adat itu melakukan sejenis pembetulan tadi, sejenis istilahnya ultimumary mediumnya itu masih ada di sini. Jadi ini sudah dilimpahkan ke pengadilan itu masih bisa dia melakukan bayar. bayar. Sanksinya apa? Sanksinya adalah sama kayak ini. Jadi menurut undang-undang HPP itu, dia diperluas kesempatan wajib pajak untuk melakukan ultimary medium tadi. Jadi maksudnya undang-undang HPP itu adalah urusan pajak itu bukan diselesaikan dengan masuk penjara, tapi diselesaikan dengan bayar. Sampai sini? Ada yang mau nanya? Iya, ini tadi pembetulan dan kawan-kawan. Jelas ya? Jelas? Ada yang mau nanya? Boleh. sebagai tanda jelas. Oke. Lanjut. Kita ke pemeriksaan. Pemeriksaan enggak banyak yang gue ceritain di pemeriksaan ini ya. Ini pemeriksaan itu dibagi gue aja. Kita tahu ya. Ada pemeriksaan untuk penguji kepatuhan. Ada pemeriksaan untuk tujuan lain. mau nanya? Kezia Juseppi, Pak Barat. Mau nanya? Oh enggak. Bocor ya suaranya ya. Produk dari pemeriksaan itu apa? SKP. SKP ada berapa? ada SKP-KB, SKP-KBT, SKP-LB, SKP-N. SKP-KBT itu atau SKP-KB itu kayak gimana sih? SKP-KB, SKP-KB itu dia ada di pasal 13 dari SKP-KB, Dia ada huruf A sampai E. Huruf A itu terkait dengan apa? Berdasarkan nasib pemeriksaan, pajaknya kurang bayar. Katanya huruf A. Huruf B itu dia WP yang Tidak menyampaikan SBT. Tidak menyampaikan SBT. Huruf C itu PPN atau PPNBM yang seharusnya tidak dikompensasikan. Huruf D itu... Huruf D. Tidak, kewajiban pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi. Apa itu pasal 28 dan pasal 29? Pembukuan, kewajiban terkaitan pembukuan atau pencetatan tidak dipenuhi. Jadi dia, poin sepajak tidak melakukan pembukuan. Yang E itu adalah NPWP, PKP yang dikumpulkan secara jadwal. Nah, sanksinya kalau huruf A dan E itu sanksinya adalah bunga acuan plus 15%. Dibagi 12. Kalau huruf BCD itu sanksinya adalah tergantung. Kalau dia adalah kasusnya itu terkait dengan PPH potput dan PPN, itu sanksinya adalah berupa kenaikan. 75%. Ini menurut Undang-Undang HPP. Kalau dia terkait dengan PPH sendiri, sanksinya adalah suku bunga acuan plus update faktornya adalah 20% dibagi 12. Gitu. Maksimal 24 bulan. Nah, kemudian SKPKBT. Itu kalau ada nofum. Kalian tahu nofum ya? Nofum itu adalah bukti baru yang belum terungkap pada saat peneriksaan. Jadi ketika sudah peneriksaan, dikulauin SKPKB, besoknya lagi ditemukan bukti baru yang belum terungkap pada saat peneriksaan, itu menjadi nofum. Nah, bukti baru lagi. Nah, bukti baru itu, ketika ada bukti baru, dikulauin keperiksaan lagi. Pemperiksaan ulang, dikeluarkanlah SKPKBT. Nah, ketika nanti ada kurang bayarnya di SKPKBT itu, maka sanksinya adalah kenaikan 100%. Nah, ada SKPLB, ada SKPLB. Oke, itu adalah pemeriksaan. Tadi, by the way, yang sanksi-sanksi yang ini, yang ini ya, yang ini, itu ditagihnya melalui STP. Jadi, kalian harus tahu bahwa untuk menagih sanksi-sanksi berupa bunga atau kenaikan, itu dengan menggunakan STP. Nah, ini sanksi yang ini menggunakan STP. Atau yang sanksi yang ini nih, yang telat bayar, ini juga menggunakan STP. Ini juga menggunakan STP, sebuah bagian pajak. Oke. Kecuali pemeriksaan. Pemeriksaan tentu sanksi ini ya di SKP-nya, bukan menggunakan STP-nya. Terus, kita masuk ke keberatan. Eh, sampai pemeriksaan. Jelas ya. Udah jam berat? Jam 11. Keberatan. Keberatan itu, dan kawan-kawan ya, itu diajukan maksimal 3 bulan ya. Setelah STP. Kemudian hasilnya, itu maksimal 12 bulan sejak permohonan. Keputusannya. Nah, keputusan keberatan tadi bisa mengabulkan seluruhnya. bisa menolak, bisa juga mengabulkan sebagian. In case misalnya, menolak atau mengabulkan sebagian, maka dia dikenakan sanksi berupa denda. Berapa sanksi berupa denda? 30 persen. Ya, dulu 50 persen ya, sekarang jadi 30 persen. Ini keberatan. Nah, DKK-nya ini ada apa aja nih? Nah, DKK-nya itu yang pertama itu ada pasal 16. Pasal 16 itu pembetulan surat keputusan. Nah, ini dilakukan jika apa? Jika ada salah tulis, salah hitung, atau salah penerapan peraturan undang-undang. Nah, terus itu gimana? Misalnya, salah nama, salah NPPWP, salah hitung, salah menghitung perkalian, pertambahan, salah penerapan peraturan undang-undangan, salah kasih tarif, misalnya. Nah, itu dibetulkan dengan pasal 16. Kalau ada yang salah. Ya, DKK-nya itu. Nah, kemudian ada yang DKK yang lain, pasal 36. ayat 1, huruf A, B, C, D. Huruf A itu apa? Itu penghapusan sanksi. Penghapusan sanksi administrasi. Huruf B, penghapusan atau pengurangan atau pengurangan atau pembatalan. Pengurangan atau pembatalan SKP. Huruf C, pengurangan atau pembatalan STP, dan huruf D adalah pembatalan SKP yang diterbitkan yang diterbitkan tanpa SPHP atau pembahasan akhir hasil itu. Nah, kalau yang pasal 36.1, huruf A, B, C, D ini, itu sifatnya adalah opsional. Artinya gini, pilihan ya. Kalau dia tidak melakukan keberatan, bisa melakukan ini. tapi kalau dia sudah mengajukan keberatan, dia sudah mengajukan keberatan, maka dia tidak bisa lagi mengajukan pasal 36. Art 1. Jadi, ini khusus kalau dia tidak mengajukan keberatan. Nah, ini hasilnya itu 6 bulan. 6 bulan sejak permohonan. Dan diajukan maksimal 2 kali. Kalau ini kan sekali doang ya. Yang keberatan itu sekali doang. Kalau ini diajukan maksimal 2 kali. Kecuali huruf D. Yang huruf D itu sekali doang. Huruf D itu yang ini. Pembatalan SKP yang diterbitkan tanpa SPHP atau pembahasan akhir hasil berhasil. Oke, terakhir mungkin di KUP biar cepatnya. Banding. Banding itu maksimal diajukan 3 bulan. sejak SKP keberatan diterima. Putusannya itu tidak ada jatuh temponya ya. Putusannya itu bisa mengabulkan seluruhnya, menolak, atau mengabulkan sebagian. kalau misalnya dia menolak tungguan sebagian, maka ada sanksi berupa denda 60%. kalau gugatan gugatan itu lebih ke administrasi. Misalnya wajib ajak tadi, dia diajukan di KCSKP tapi tanpa melalui SPHP dan pembahasan akhir. Itu diajukan gugatan bisa. Atau ada kesalahan prosedur di penagihan, itu bisa diajukan gugatan. Dan akhirnya mungkin penagihan sih, ditambahin penagihan aja. Penagihan itu dia sebenarnya akan masuk ke fase penagihan itu jika ada SKP, STP, atau putusan lainnya yang mengekibatkan kurang bayar, itu telat dibayar. Kan maksimal kan kalau tadi kalau kita lihat ya, SKP, STP, SK Keberatan, putusan banding, jika ada kurang bayarnya, itu kan maksimal satu bulan ya. Itu jatuh tempo kan. Ketika satu bulan itu tidak dibayar, maka dalam jangka waktu tujuh hari, itu timbullah surat teguran. Kemudian, dalam jangka waktu dua-satu hari, ketika tidak dibayar juga, maka timbul surat paksa. Dalam jangka waktu dua kali 24 jam, jika tidak dibayar juga, maka akan ada surat perintah melaksanakan penyitaan. Nanti ini 14 hari ada pengumuman lelang. Dan terakhir adalah melaksanakan lelang. Nah, di jangka waktu setelah surat paksa ini, ada blokir, bisa dilakukan pencegahan atau penyantaraan kegiseling. Sudah, KOP selesai. Ada yang mau tanya, KOP? Jelas semua ya? Nanti gue kasih nih, Buat teman-teman. Ada yang mau tanya, silahkan. Sudah jelas? Kasih jempol kalau sudah jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke PPHOP, teman-teman. Nah, PPHOP mungkin gue gak akan bahas banyak di sini, teman-teman. Subjek pajak, teman-teman bisa baca sendiri ya. Subjek pajak itu ada subjek pajak di dalam negeri dan luar negeri. Siapa sih subjek pajak orang tiba di dalam negeri? Itu berarti adalah orang WNI ya? WNI atau WNA yang dia itu ini SPDN itu adalah untuk OP ya. WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 13 hari dalam 12 bulan. Dan atau WNI yang dia itu berada di Indonesia dan berniat ya berniat untuk tinggal di Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Misalnya kontra kerja dan sebagainya. Mungkin hal yang perlu diketahui di Undang-Undang Baru itu sekarang diperjelas ya bahwa WNI yang lebih dari 11-13 hari di luar negeri itu dianggap sebagai SPLN. Itu mungkin yang perlu teman-teman kebawin. yang tinggal di luar negeri ya. Tapi tentu kalau dapat beasiswa di luar negeri enggak ya. Karena dia masih dapat penghasilan dari Indonesia. Terus yang perlu diketahui di sini adalah oh iya WNA yang tinggal lebih dari 11-13 hari dalam 12 bulan. Itu kan harusnya dia itu jadi subjek panjang dalam negeri. Ketika dia jadi subjek panjang dalam negeri otomatis penghasilan itu kan harusnya World Wide Income ya. World Wide Income itu apa? Penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun penghasilan yang berasal dari luar Indonesia itu dikenakan pajak di Indonesia. Tapi ada ketentuan khusus di Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kalau WNA-nya ini punya keahlian tertentu kalian bisa lihat di papan pelaksanaan juga apa sih keahliannya itu? Ketika dia itu lebih dari 113 hari di Indonesia dia tetap jadi subjek panjang dalam negeri tapi penghasilan yang dikenakan bukan World Wide Income tapi hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Nah ini ada di Undang-Undang Cerita Kerja Undang-Undang Omnibus Law Nah ini kira-kira inilah di SPDN yang perlu kita tahu-tahu di objek pajak Nah kemudian di objek pajak Nah untuk bahas objek pajak PPH pertama kali akan gue jelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara penghitungan PPHOP secara ringkas saja jadi cara penghitungan PPHOP itu adalah penghasilan butuh dikurangi dengan biaya hasilnya adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP hasilnya adalah penghasilan penerapan pajak dikali tarif pajak hasilnya adalah PPH terhutang dikurangi kredit pajak hasilnya adalah PPH kurang bayar nihil nihil atau lebih bayar nah pertama yang ini kita masuk ke sini dulu ini adalah objek pajak nah penghasilan teman-teman objek pajak itu kan objek pajak PPH itu adalah penghasilan itu dibagi jadi tiga di dalam undang-undang PPH ada di pasal 4 ad 1 itu adalah yang non-final objek pajak non-final pasal 4 ayat 2 itu yang final dan pasal 4 ayat 3 itu yang non-objek pajak teman-teman tahu ya bedanya pasti final sama non-final itu apa yang final itu tentu tidak masuk ke perhitungannya setiap tahunan nah yang non-final itu dibagi jadi dua lagi eh enggak dua deh empat bagi jadi empat yang pertama adalah usaha atau pekerjaan bebas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas kemudian penghasilan dari pegawai yang ketiga penghasilan dari modal yang keempat adalah penghasilan lain-lain nah yang dari usaha atau pekerjaan bebas kita bagi dua lagi jadi ada usaha ada pekerjaan bebas nah apa bedanya eh teman-teman tahu ya usaha sama pekerjaan bebas itu bedanya apa ya kalau pekerjaan bebas itu hanya daftar pekerjaan bebas yang ada di PP23 misalnya cek di PP23 itu ada daftar pekerjaan bebas misalnya aduh gue apa sih yang lupa konsultan dokter pengacara advokat arsitek terus artis pekerja seni olahragawan dan sebagainya ada di PP23 teman-teman bisa lihat pekerjaan bebas itu ada di PP23 nah selebihnya itu adalah usaha jadi yang gak ada di PP23 itu itu adalah usaha jadi teman-teman itu ya cara membedakan usaha sama pekerjaan bebas nah kalau dia usaha kalau dia pengusaha dia itu kalau omset tahun lalunya ini yang kita lihat omset tahun lalu ya itu kurang dari 48 miliar maka dia bisa menggunakan PP23 berarti 2,5% dikaitkan omset nah sekarang jangan lupa ya ada batasan 500 juta ya jadi setelah 500 juta baru dikenakan PP23 kemudian yang kedua kalau omset eh sorry kalau omset tahun lalunya kurang dari 48 miliar ya dia ini pakai pembukuan dia melakukan pembukuan ini kurang ini kekurangan lebih maksudnya kalau omset tahun lalu itu lebih dari 48 miliar dia melakukan pembukuan kalau melakukan pembukuan berarti menghitung pajaknya adalah penghasilan eh menghitung bahasa netonya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan biaya jadi ini kita lagi nyoba membedakan penghasilan neto ya bagaimana cara menghitung penghasilan neto di masing-masing jenis penghasilan ini nah kalau pekerjaan bebas ya kalau di pekerjaan bebas itu dibagi jadi dua juga kalau yang omsetnya omset tahun berjalannya ya kalau tahun lalu itu kurang dari 48 miliar dan dia tidak melakukan pembukuan dan tidak melakukan pembukuan maka dia bisa menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan normal penghitungan penghasilan neto dikaitkan penghasilan brutus sedangkan kalau omset tahun berjalannya dia lebih dari 48 miliar atau dia sebenarnya omsetnya itu kurang dari 48 miliar tapi dia melakukan pembukuan nah tentu dia menghitung penghasilan netonya adalah dengan cara penghasilan brutus dikurangi dengan biaya nah ini nah ini cara menghitung penghasilan netonya beda-beda ya di masing-masing kasus yang jelasin tadi nah kalau pegawai pegawai gimana pegawai ini menghitung penghasilan netonya itu adalah penghasilan brutus dikurangi dengan biaya nah penghasilan brutus ini apa aja jaji tunjangan masuk natura ya sekarang di undang-undang HPP natura masuk PP55 eh HP55 tahun 2002 jaji tunjangan natura kemudian iuran JKK JKM asuransi yang dibayar perusahaan masuk juga tapi dia tidak termasuk iuran JHT THT atau pensiun yang dibayar perusahaan ini jatuh maksud biaya biaya ada apa biaya jabatan 5% dari penghasilan itu maksimal 500 ribu per bulan dan ada biaya atau iuran iuran pensiun CHT atau THT yang dibayar sendiri dan ada iuran asuransi CKK CKM yang dibayar sendiri ini tidak termasuk ini tidak termasuk oke ini adalah cara menghitung penghasilan itu dari kemudian penghasilan dari modal penghasilan dari modal itu apa aja modal ada dividen bunga loyalty sewa dividen dividen ini dividen kepada orang pribadi itu tidak masuk pasal 4 add 1 dia tidak masuk non-final dia bisa either final atau non-object pajak kalau misalnya dia diinvestasikan kembali dividen itu diinvestasikan kembali di Indonesia itu dia non-object pajak menurut undang-undang cipta kerja kalau dia tidak diinvestasikan kembali dia masuk ke final 194 E2 bunga bunganya ini bunga pinjaman maksudnya bukan bunga deposito bukan bunga bank karena bunga deposito bunga bank masuk ke final royalti semua royalti royalti itu adalah penghasilan dari inti jibrase dan sewa kecuali sewa tanah atau bangunan kemudian penghasilan lain-lain penghasilan lain-lain itu apa ada selisih kurs laba penjualan aset ada pasal 4 ayat 1 huruf P itu tambahan kekayaan itu yang belum dikenakan pajak jadi misalnya siapa itu nomor uang di jalan misalnya nah kemudian itu kan tambahan kekayaan itu nomor uang di jalan 1 miliar nah ketika dia nemu itu kan belum dikenakan pajak nah tentu itu masuk sebagai penghasilan itu masuk ke penghasilan lain-lain oh iya kalau modal tadi itu penghasilan netonya sama dengan penghasilan itu eh sama dengan penghasilan itu ini untuk yang modal kalau penghasilan lain-lain tadi selisih kurs ini berarti ya beda-beda cara ngitung ya penghasilan netonya berarti selisih kurs sesuai selisih kursnya kalau laba penjualan aset labanya itu sama dengan harga jual dikurangi dengan nilai sisa buku kalau dia melakukan penyusutan kalau dia melakukan pembukuan sorry tapi kalau dia tidak melakukan pembukuan tentu gak bisa dihitung dong nilai sisa bukunya ya dong bagaimana cara menghitung penyusutan kalau tidak melakukan pembukuan berarti harga jual dikurangi dengan harga beli itu labanya kalau dia pencatatan kalau masalah warga 1 rupiah tentu penghasilan itu sama dengan penghasilan butuh dah aduh baru jenis penghasilan lanjut masuk PTKP 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 itu untuk orang pribadi sendiri 54 juta tambahan status kawin itu tambah 4,5 juta tambah tanggungan itu tambah 4,5 juta per tanggungan maksimal 3 tanggungan tanggungan itu apa sih tanggungan itu keluarga sederah atau semenda dalam garis keturunan lurus keturunan lurus ya bukan ke samping dan lurusnya juga tidak disyaratkan satu derajat jadi cucu kakek itu masih bisa masuk atau kalau semenda berarti cucu eh cucu tiri ya cucu tiri misalnya atau kakek mertua itu bisa masuk tidak disyaratkan satu derajat plus apalagi penghasilan istri digabung itu tambah 54 juta lagi PTKP terus PTKP udah tarif pajak sekarang tarif pajak itu 0-60 juta 5% 60 juta sampai ini yang baru ya ini undang-undang HPP sampai 250 juta itu 15% 250 juta sampai 500 juta itu 25% 500 juta sampai 5 miliar itu 30% di atas 5 miliar itu 35% jadi kalau teman-teman punya penghasilan 6 miliar penghasilan kena pajaknya 6 miliar berarti 60 juta pertama dikali 5% 3 juta 190 juta which is angkanya jelek banget ini adalah 28,5 juta terus 250 juta ketiga dikali 20% itu adalah 2,5 4,5 miliar berarti dikali 30% itu adalah 1 miliar 350 juta dan terakhir 1 miliar terakhir dikali 35% itu adalah 350 juta sumber 1 7 9 4 juta 1 miliar 764 juta kalau punya 6 miliar 6 miliar 6 miliar berarti pajaknya 1 miliar 764 juta oke tarif pajak selesai terakhir kredit pajak kredit pajak kredit pajak itu ada PPH ini sorry tadi karena ada masa jaringan tadi gue tambahin sedikit biar pas 90 men ada PPH 21 PPH 21 ini apa sih dia subjeknya itu OP jadi gak ada PPH 21 itu subjeknya badan terus kemudian objek pajaknya itu apa itu adalah active income jadi apa bedanya active income sama yang lain active income itu adalah penghasilan untuk mendapatkan penghasilan tersebut harus kerja dulu ketika dia harus kerja dulu pasti dikenakan PPH 21 contoh jasa jasa itu kan harus kerja dulu jadi jasa untuk orang pribadi itu bukan dikenakan pasal 23 kenapa? karena jasa itu adalah active income ketika jasa itu dilakukan oleh orang pribadi misalnya jasa ICAC jasa benerin pager misalnya itu dikenakan PPH 21 kalau misalnya si pemberi penghasilan itu adalah pemotong pajak pemotongnya itu adalah bentuk 0,9 jadi teman-teman harus tahu ya terus ya gini aja gue gak mungkin ngasih rinci PPH 21 tapi teman-teman gak mungkin berharap gue ngasih rinci ke teman PPH 21 PPH 22 subjeknya itu dia bisa opi bisa badan objeknya itu macam-macam banyak ya macam-macam gue gak bisa rinciin gue gak bisa ngasih apa ya ngasih kelompok-kelompokan gitu karena emang banyak pemotongnya nah ini pemotong atau pengungutnya itu dia bisa bisa pemberi penghasilan bisa penerima penghasilan nah ini PPH 22 emang unik kemudian PPH 23 subjeknya itu ada gue kalau ngajar brevat gitu biasanya mereka ada yang salah sangka kalau PPH 23 itu cuma buat badan ternyata gak OP pun ada yang dikenal PPH 23 objeknya itu dibagian 2 ada yang tarif 2% ada yang 15% ini ada sewa dan jasa sewa ini ada OP-nya kalau jasa ini hanya badan ini OP dan badan subjeknya jasa ini hanya badan jadi gak ada PPH 23 dikenakan atas jasa untuk ke orang pribadi itu pasti gak ada jadi jasa itu hanya untuk badan yang 15% itu ada dividen bunga royalti hadiah dividen ini juga gak mungkin di orang pribadi karena dividen itu entah tadi kan udah gue bilang ya entah dia final atau dia non-object pajak jadi dividen ini untuk dividen badan bunga bunga pinjaman itu kenapa PPH 23 bisa di OP royalti oke bisa hadiah ini gak mungkin karena hadiah itu hadiah yang dimaksud di PPH 23 itu adalah hadiah karena active income nah hadiah untuk active income ketika dia itu diterima oleh orang pribadi itu pasti PPH 21 kalau hadiah undian itu pasti final jadi gak mungkin ada di OP dan terakhir PPH 24 itu kredit pajak luar metri itu adalah nilai yang lebih rendah diantara dua ini yang pertama adalah pajak yang dipotong di luar metri atau perhitungan sebagai mana penghasilan dari keluar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPH utang nah jadi pakai nilai yang lebih rendah diantara dua ini nah itu kredit eh ini udah udah selesai OP sampai sini nih kasih jempol kalau jelas jelas tes tes masih pada denger kan aduh yang diantara Oke gue lanjut deh dikit Sekarang PPH badan Nah PPH badan ini Kita mulai dari Gue gak akan jelasin banyak ya Jadi dikit aja Mungkin cara ngitung aja deh Jadi pada penjualan Dikulangi dengan HPP Itu kan hasil laba futok Ini cara ngitungnya kita ya Dikulangi dengan biaya usaha Hasilnya adalah laba usaha Plus minus penghasilan Atau beban lain-lain Atau biaya lain-lain Itu hasilnya adalah Laba komersial Nah Ini Itu dari laporan keuangan komersial Ini langsung bisa kita dapet Dari laporan keuangan Keuangan komersial Nanti kita plus dengan koreksi positif Dikulangi dengan koreksi negatif Hasilnya adalah Penghasilan kena pajak Dikali dengan tarif Itu hasilnya adalah PPH terutam Dikurangi dengan kredit pajak Hasilnya adalah PPH Kurang bayar Nihil Atau lebih bayar Nah mungkin yang akan gue jelasin Rinci disini aja Disini sedikit ya Apa sih bedanya koreksi positif Atau negatif Koreksi positif itu adalah Koreksi Yang dia itu Menambah laba Bisa dia dengan cara Menambah penghasilan Atau dia mengurangi beban Kalau koreksi negatif Itu adalah koreksi Yang Mengurangi laba Bisa dengan cara Mengurangi penghasilan Atau menambah beban Nah dikit yang mungkin Yang terbaru adalah Dulu Natura Itu dia Dikoreksi positif Nah sekarang enggak ya Karena Natura Boleh diubankan Menurut undang-undang KPP Sekarang udah enggak ada lagi Mungkin tarif yang sedikit beda Dengan OPE Tarif itu Di BPH Badan itu Ada banyak Jadi sekarang itu Menurut undang-undang KPP Itu ketika omsetnya Di atas 50 miliar Itu dikenakan tarif 22% Nah kalau omsetnya itu Di bawah 4,8 miliar Sampai dengan 4,8 miliar Itu dapat pengurangan tarif Pasal 31E Itu 11% Nah kalau antara 4,8 Sampai 50 miliar Nah ini tergantung Ada yang dapat 11% Ada yang dapat 22% 11% ini Seberapa Seberapa dari penusian Kena pajak yang dapat 11% Itu adalah 4,8 miliar Dibagi penghasilan Kena pajak Dikali BPH Trutang Nah ini Kena tarifnya 11% Nah kalau yang 22% Itu berarti sisanya Contoh ya Contoh ya Misalnya ada WP Badan Penghasilan Penghasilan Kena pajaknya Eh omsetnya Eh salah Ini sorry Ini salah ya Yang benar Pertamaian miliar Dibagi dengan omset Dikali penghasilan Kena pajak Misalnya omsetnya Adalah 48 miliar Eh jangan Omsetnya Ya 48 miliar Nah dari 48 miliar ini Berapa sih Penghasilan Kena pajaknya Misalnya 10 miliar Taruh lagi Nah berarti Yang kena tarif 11% Itu adalah 4,8 miliar Dibagi 48 miliar Ya Dikali 10 miliar Berarti berapa 10% dari 10 miliar Berarti 1 miliar Nah yang kena 22% Itu berarti Sisanya Sisanya berapa berarti Pasal kepencangannya 10 miliar Berarti 10 miliar Dikurangi dengan 1 miliar 9 miliar Nah ini ya Ini kena tarif 11% Ini kena tarif 22% Nah ini adalah PPH Gitu cerita aja Oke mungkin ini aja PPH badan Mungkin PPN Gak usah ya PPN tuh Paling yang harus teman-teman Ketahui itu adalah Yang terbaru aja Mungkin tarif ya Tarifnya tuh 11% Sekarang Dan 12% Akan naik ke 12% Itu paling lambat ya Itu 1 Januari 2025 Dan ekspor Tetap 0% Terus Terus Ini bisa Dinyut dulu Oke Jadi Itu ya tarifnya 11% Akan naik 12% Paling lambat 1 Januari 2025 Dan mungkin sedikit juga Gue ingetin tentang Objeknya ya Objek PPN tuh ada Penyerahan BKP Atau JKP Di dalam negeri Terus Impor BKP Terus Pemanfaatan BKP Tidak berwujud Atau JKP Dari luar daerah Ini ada oleh PKP Ada ekspor BKP BKP tidak berwujud Atau JKP Ada pasal 16C Dan pasal 16D Nah ini Tidak semuanya itu Subjeknya itu PKP Jadi Ada yang PPN tuh Ada yang dikenakan Hanya atas PKP Dan ada Yang dikenakan itu Tidak Hanya PKP Yang kena itu Contoh impor BKP Impor BKP ini Baik PKP Bukan PKP Itu harus bayar Impor Harus bayar PPN impor Sama ini Pemanfaatan BKP Tidak berwujud Dari luar daerah Pabian Di dalam daerah Pabian Sama pasal 16C Kegiatan Membangun sendiri Selebihnya Ini oleh PKP Ini juga oleh PKP Ini juga oleh PKP Gitu ya Ini mungkin Yang ingin gue ingetin Terus mungkin sedikit juga Gue ingetin Terkait dengan Tarif udah Oh iya DPP Jadi kan perhitungan PPN Itu kan Cara ngitungnya adalah Tarifnya ya Tadi 11% Atau 12% Nanti di Maksimal 1 Januari 2025 Dikali dengan DPP Nah DPP ini beda-beda ya Kalau BKP Penjualan BKP Itu dengan harga jual Kalau JKP itu Namanya bukan harga jual Tapi namanya nilai penggantian Kalau impor Itu dengan Nilai impor Nilai impor itu Udah tau ya CIF Tambah BM Tambah biar masuk tambahan Nilai ekspor Itu sesuai dengan nilai Yang ada di PEB Dan ada nilai lain Dah PPN ini aja Mungkin yang ingin gue ingetin Terakhir mungkin PBB PBB itu objeknya Tanah Dan atau bangunan ya Nah mungkin yang harus Teman-teman ketahui Adalah PBB itu Ada 2 Ada yang P2 Ada yang P5L Bukan P3L Tapi P5L Jadi ini ranahnya di Pemda Yang ini ranahnya di DJP P5L ini apa aja sih? Ada perkebunan Ada perhutana Ada pertambangan Migas Ada Panas Eh pertambangan Panas mini Ada pertambangan Minerba Plus Lainnya Nah Carang hitungnya gimana? Kalau yang Pemda Carang hitungnya Dia tarif Tarif Dikali NJOP Min NJOP TKP Ini beda-beda Tarifnya beda-beda NJOP TKP pun beda-beda Ya Ditetapkan oleh Pemda Ini juga ditetapkan oleh Pemda Nah sedangkan Kalau yang P5L Cara hitungnya seragam dia 0,5% Dikali dengan NJKP Dikali dengan NJOP Min NJOP TKP Nah NJOP TKP itu Dia 12 juta Per subjek pajak Jadi kalau objeknya Banyak Yang bisa dapat NJOP TKP itu cuma satu Jadi cuma satu yang bisa dapat NJOP TKP Yang NJOP-nya di atas 1 miliar Ya Di atas 1 miliar Nah kalau yang 20% Itu untuk yang L doang Yang lainnya ya Kayak L itu misalnya perikanan Ya Itu kena Dia termasuk PBB Lainnya Nah dia ini NJOP-nya 20% Ini untuk yang L Yang NJOP-nya Kurang dari 1 miliar Gitu Ya jadi Misalnya NJOP-nya 10 miliar NJOP TKP-nya 12 juta NJKP-nya Misalnya dia adalah pertambangan 20% Jadi cara ngitungnya adalah 0,5% Dikali 40% Dikali NJOP-nya Berarti 10 miliar Dikurangi dengan 12 juta Nah berapa? Blah-blah Gitu Oke Kira-kira itu teman-teman Yang bisa gue sampaikan Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Sorry ya kalau pencepatan Karena Banyak materinya Dan nanti teman-teman ketika misalnya Belum jelas Ini akan gue upload di Youtube Sehingga teman-teman bisa Lihat di Youtube Terkait dengan Materi ini Sampai sini ada mutanya setelah Sudah jelas? Si jempol boleh kalau ada jelas? Tidak ada jelas? Chat aja chat Boleh? Atau minjem Punya temannya Boleh Kan sekarang udah WFO semua Jadi Oh bentar Tolong jelaskan Alur pendapatan Sampai pelakuran Oke Sejujurnya gue gak Nyiapin materi itu Tapi Bisa gue Sampaikan Gini lah Ketika teman-teman punya Ini Oke Kalau mau materi ini Itu ada di Youtube gue Kayaknya ada Seinget gue ada Tapi kalau misalnya gak ada pun Nanti bisa gue kasih slide Tapi Gue gak nyiapin materi ini ya Untuk yang Pendaftaran Sampai pelakuran PBB Dan Apalagi proses penagihannya Gue gak nyiapin materi itu Ketetapan gue juga Nyiapin materi itu Jadi Gue belum bisa jelasin sekarang Ya Sorry ya Untuk yang PBB ya Tapi mungkin secara ringkas aja Gue sebutin Kalau yang pendaftaran Gue Sedikit-dikit tau Karena memang Ya tau sendiri ya Gue belum pernah kerja di PBB ya Gue selalu di Di mana Di kantor dulu juga Ngurusinnya PPH-PPN Paling Gak pernah ngurusin PBB juga Tapi secara ringkas Bisa gue Jelaskan mungkin Di awal itu kan SPOP ya namanya SPOP Dan LSPOP ya Awalnya Nah ini disampaikan ke DJP Iya kan Ketika kita punya objek PBB Kita nyampaikan SPOP Dan LSPOP Baik ke Pemda Baik ke DJP sama Nah kemudian nanti Kalau Untuk terbit SPPT-nya Kan habis ini kan terbit SPPT Nah SPPT-nya ini Kalau di Pemda Itu biasanya dia pakai aplikasi dia Pakai Gue lupa namanya Zona Nilai Tanah ZNT ZNT itu Masukin aplikasi dia udah keluar sendiri tuh LSPOP sama LSPOP Diti Input Langsung keluar Oh DJP-nya sekian Pakai ZNT tadi Nah kalau di pusat itu biasanya Dibawakan penilaian Ya oleh penilai PBB Dinilai Nah nanti keluar lah itu Berapa DJP-nya Baru keluar SPPT-nya Kira-kira gitu lah Secara umum ya Untuk Apa PBB Tapi gue gak terlalu paham secara ringsi juga Mohon maaf ya Bisa Mungkin bisa nanya sama yang lain Atau bisa juga Rujuk ke Kayaknya di jago pajak ada Gue pernah jelasin Dulu Tapi bisa dilihat lagi Nanti Oke Mohon maaf ya Belum bisa jawab Dengan baik Ada yang mau nanya lagi Selatan Oke kalau gak ada Terima kasih teman-teman Terus perhatian ya Mohon maaf tadi sedikit ada Kesalahan teknis di jaringan Semoga Apa yang gue sempatkan bisa bermanfaat Dan semoga Hukumnya Bisa dapat hasil yang menguaskan ya Dan by the way Gue juga Tahun ini Harusnya naik Grid Tapi karena tubel Alhamdulillahnya Dibebaskan dari Hukum Jadi langsung naik Grid Oke Terima kasih tonton Atas latihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Thank you Thank you Terima kasih.